Assalamualaikum Wr Wb Gagal Berpisah Pada pembelahan sel secara meiosis, selama pembentukan gamet-gamet, sepasang kromosom yang homolog akan memisah, masing-masing akan pergi ke kutub sel. Tetapi peristiwa tersebut kadang-kadang tidak berlangsung. Kromosom homolog tidak memisah akan tetapi tetap bersama. Hal tersebut akan menyebabkan salah satu sel gamet yang terbentuk akan mendapatkan kedua kromosom homolog, sedangkan sel gamet yang lain tidak mendapatkan sama sekali. Peristiwa tidak memisahnya, kromosom homolog selama pembelahan sel disebut gagal berpisah atau non-disjunction. Penelitian tentang peristiwa ini dilakukan oleh Calvin Blackman terhadap lalat Drosophila melanogaster. Pada penyelangan lalat buah bermata putih dengan lalat jantan bermata merah, pada beberapa percobaan dihasilkan seperti yang diharapkan, yaitu keturunan jenis petina bermata merah dan jantan bermata putih. Tetapi, pada beberapa percobaan yang lain, ternyata hasilnya jenis petina bermata putih yang ternyata terjadi karena peristiwa gagal berpisah. Berikut ini adalah pembentukan gamet secara normal tidak terjadi gagal berpisah. Bandingkan dengan diagram pembentukan gamet yang berikut ini, yang terjadi karena gagal berpisah. Diagram persilangan gagal berpisah Disilangkan antara lalat Drosophila melanogaster jantan bermata merah dengan genotif XRM besar Y dan lalat betina bermata putih XM kecil XM kecil. Gamet yang terbentuk adalah XM besar Y dan XM besar XM besar yang gagal berpisah. Perhatikan diagram papan catur di bawah ini. Keturunan yang terbentuk adalah petina bermata merah dengan XM besar XM kecil XM kecil. Jantan bermata merah dengan genotif XM besar 0. Petina bermata putih dengan genotif XM kecil XM kecil Y. Jantan letal 0Y mati. Individu pada kotak 1 adalah betina super XXXXXX beruak bermata merah. Kemudian pada kotak 2 adalah jantan dengan genotif XM bersifat steril. Jika ini pada manusia XM biasanya wanita steril. Kemudian pada kotak ketiga XXY ini adalah betina vertil. Kromosom Y di sini tidak berpengaruh. Sedangkan pada kotak keempat 0Y ini adalah lala jantan akan tetapi tidak dikenal karena selalu letal atau mati. Gen letal adalah gen yang dalam keadaan homosegut menyebabkan kematian individu. Adanya gen letal pada suatu individu menyebabkan perbandingan fenotif dalam keturunan penyeimbang dari hukum ender. Gen letal dominan adalah gen dominan yang apabila dalam keadaan homosegut akan menyebabkan kematian. Contohnya adalah pada persilangan ayam creeper. Pada ayam ras dikenal dengan adanya macam gen C besar dan C kecil. C besar untuk gen ayam creeper bertubuh normal kaki pendek dan C kecil untuk gen ayam normal. Jika disilangkan dua ayam creeper heterosegut, C besar C kecil akan dihasilkan perbandingan creeper banding normal sama dengan 2 banding 1. Perhatikan diagram di bawah ini. Dua ayam creeper, C besar, C kecil, C besar, C kecil, gametnya adalah C besar, C kecil, C besar, C kecil. Maka F satu yang dihasilkan adalah C besar, C besar, letal, C besar, C kecil, creeper, C kecil, C kecil, normal. Individu bergenotif C besar, C besar, C besar, selalu letal. Sehingga perbandingan akhir adalah C besar, C kecil dibanding C kecil, C kecil sama dengan 2 banding 1. B, gen letal resesif. Gen letal resesif adalah gen resesif yang bila dalam keadaan homosegut resesif akan menyebabkan kematian pada individu. Contohnya adalah pada tanaman jagung atau seamais. Pada jagung dikenal gen-gen, G besar, gen yang menyebabkan pembentukan klorofil, dan G kecil, gen yang menyebabkan tidak terbentuknya klorofil. Bila dalam keadaan homosegut resesif akan menyebabkan daun berkecamba tidak berklorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis, dan kecamba akan mati dalam beberapa hari. Jika disilangkan jagung berklorofil hijau, G besar, G kecil dengan sesamanya akan menghasilkan keturunan yang seluruhnya hijau. Perhatikan diagram berikut ini. G besar, G kecil, G besar, G kecil, gamet yang terbentuk, G besar, G kecil, G besar, G kecil. Keturunan yang terbentuk adalah G besar, G besar, G besar, G besar, G kecil, G kecil, G kecil, G kecil, G mati, sehingga dihasilkan tiga fenotif tumbuhan hijau, dan satu letal. Alela ganda, disebut dengan multiple alelo morphy, yaitu sebuah gen yang memiliki lebih dari sebuah alela, atau dalam satu lokus terdapat lebih dari satu pasang alela. Contohnya adalah warna bulu pada kelinci. Alela ganda pada bulu kelinci ada empat. Ada empat alel yang sama-sama mempengaruhi warna bulu kelinci yang terletak pada lokus yang sama, di mana warna bulu kelinci dengan gen W besar mempunyai beberapa alel yang berturut-turut dominan. W besar lebih dominan dibandingkan dengan W kecil K, W kecil K lebih dominan dibandingkan dengan W kecil H, dan W kecil H lebih dominan dibandingkan dengan W kecil. Gen W besar bervenotif kelabu. Gen W K bervenotif kelabu muda atau cincila. Gen W kecil H bervenotif himalaya, yaitu berwarna putih dengan ujung hidung dan telinga, serta ekor dan kaki berwarna kelabu gelap. Gen W kecil bervenotif albino atau tidak berpigmen. Sehingga di sini, venotif kelabu itu dapat bergenotif W besar W besar W kecil K, W besar W kecil H, W besar W kecil. Kelinci dengan venotif cincila dapat bergenotif W kecil K, W kecil K, W kecil K, W kecil H, W kecil K, W. Kelinci bervenotif himalaya dapat bergenotif W kecil H, W kecil H dan W kecil H, W kecil. Sedangkan kelinci albino bergenotif W kecil W kecil. Kelabu dominan terhadap ketiga warna yang lain, yaitu cincila, himalaya, dan albino. Cincila dominan terhadap himalaya dan albino. Himalaya dominan terhadap albino. Sedangkan albino adalah gen yang resesif. Contoh soal. Disilangkan kelinci cincila heterosigot dengan kelinci himalaya heterosigot. Bagaimanakah kemungkinan keturunannya? Cincila heterosigot yang kita pilih di sini adalah W besar K, W kecil. Dan kelinci himalaya yang dipilih di sini adalah W kecil H, W. Gamet yang terbentuk adalah W besar K, W, W besar H, W kecil. Keturunan yang terbentuk di sini adalah Cincila, Cincila, Himalaya, albino. Sehingga perbandingan antara Cincila, Himalaya, dan albino sama dengan 2 banding 1 banding 1. Penentuan jenis kelamin. Cara menentukan jenis kelamin pada berbagai makhluk hidup tidaklah sama. Perhatikan pada gambar. Tipe XY. Cara menentuan jenis kelamin tipe XY, Misalnya pada lalat, manusia, hewan menyusui, dan tumbuhan berumah 2. Di mana individu homosigotik XX adalah betina, dan heterosigotik XY adalah jantan. 2. Tipe X0 Pada beberapa serangga dari ordo-ortoptera seperti belalang, tidak terdapat kromosom Y. Jadi belalang jantan hanya memiliki sebuah kromosom X saja. Maka X0 adalah jantan, sedangkan betinanya tetap XX. Ini karena pada serangga dikenal adanya sistem reproduksi secara partenokinesis, yaitu telur yang tidak dibuai dapat tumbuh menjadi individu baru. 3. Tipe ZW Tipe ini kebalikan dari tipe XY, di mana individu yang homosigotik adalah betina, sedangkan yang heterosigotik adalah jantan. Pada burung, kupu-kupu, dan ikan, justru yang betina adalah yang heterosigotik, sedangkan jantan adalah homosigotik. Yang membedakannya adalah diberi simbol dengan Z dan W, di mana untuk jantan adalah ZZ, sedangkan betina ZW. Tipe Z0 Ini berlaku pada unggas seperti ayam, itik, dan sebagainya. Individu betina bergenotif Z0, sedangkan individu jantan bergenotif ZZ. Demikianlah anak-anak, tentang penentuan jenis kelamin pada berbagai makhluk hidup. Demikian tadi anak-anak, pola-pola hereditas, video pertama dan video kedua telah selesai. Setelah berakhirnya materi pola-pola hereditas, maka berakhir pula semua materi semester 1 kelas 12. Ibu harap kalian mempersiapkan diri baik-baik untuk penilaian akhir semester. Jangan lupa sering berlatih mengerjakan soal-soal hereditas. Selamat belajar! Sampai jumpa pada lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.